Hai ini yang penting nih perkara penting kalau orang tidak ada sifat suhut di hatinya tidak ada yakin kepada kehidupan akhara di hatinya kemudian dia belajar agama semakin adil semakin cinta dia kepada dunia banyak orang baca Alquran yang ditafsirkan dunia-dunia saja nih tangan di atas lebih baik di tangan di bawah ini bro dalilnya nih orang sekaya kita nih gimana kita bisa memberi kalau kita tak punya apa-apa ini penafsiran jahil penafsiran yang tak memakai iman sama sekali tangan di atas lebih baik di tangan di bawah itu pet maksudnya apa jadilah kau orang beriman orang kalau beriman semiskin apapun dia pada enggak mungkin mengemis tapi kalau orang kita beriman sekaya apapun dia nampaknya dia tidak mengemis tapi kalau kita selidiki kehidupannya Pak dia mengemis juga Pak tapi pakai jas pakai dasi mengemisnya mungkin ke pemerintah ke proyek-proyek Sobor sana Sobor sini kalau dibikin jalan dan dimengemis uang seribuan kan ini mengemisnya satu terlium mengemis 100 miliar maka hadir sekalian kadangkala orang nampaknya miskin tapi sebetulnya dialah orang kaya dalam pandangan Allah ada orang yang nampaknya kaya tapi sebetulnya dia miskin dalam pandangan Allah kadang-kadang kita suka menunda-nunda taubat ajal kita hadir mulai tak menunggu kita bertawabat angan-angan melewati batas umur berapa banyak kita lihat orang yang ingin ini ingin itu ingin begini ingin begitu ingin kesini ingin kesitu berjuta rencana di benaknya tahu-tahu dia mati sebelum rencana itu terwujudkan Nabi pernah melukis Pak di tanah kota empat kemudian Nabi bikin garis itu kepinggirnya kemudian garis panjang satu sama saya apa itu ya Rasulullah kota empat ini ini adalah kematian yang akan mengancam dari kiri kanan depan belakang kita ini rapuh kulit kita sakit ya kemudian kiri kanan dari segitu masalah yang akan datang terus berganti masalah kita terus ada sampai mati kita ada masalah kemudian garis yang panjang apa inilah angan-angan manusia yang selalu melewati batas umur ini yang penting ini perkara penting kalau orang tidak ada sifat zuhud di hatinya tidak ada yakin kepada kehidupan akhirat di hatinya kemudian dia belajar agama semakin alim semakin cinta deh kepada dunia banyak orang baca Al-Quran yang ditafsirkan dunia-dunia saja nih tangan di atas lebih baik di tangan di bawah ini bro dalilnya nih orang sekaya kita nih gimana kita bisa memberi kalau kita tak punya apa-apa ini penafsiran jahil penafsiran yang tak memakai iman sama sekali tangan di atas lebih baik di tangan di bawah itu pet maksudnya apa jadilah ke orang beriman Hai orang kalau beriman semiskin apapun dia pada enggak mungkin mengemis Hai tapi kalau orang tak beriman sekaya apapun dia nampaknya dia tidak mengemis tapi kalau kita selidiki kehidupannya apa dia mengemis juga tapi pakai jas pakai dasi mengemisnya mungkin ke pemerintah ke proyek-proyek itu Sogok sana Sogok sini kalau di pinggir jalanan cuma ngemis uang seribuan ini mengemisnya satu terliun mengemis 100 miliar nah maka hadir sekalian kadangkala orang nampaknya miskin tapi sebetulnya dialah orang kaya dalam pandangan Allah ada orang yang nampaknya kaya tapi sebetulnya dia miskin dalam pandangan Allah siapa orang kaya orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah itu punya seratus ribu Alhamdulillah ada orang punya seratus miliar galau dia kenapa kalau bulan lalu 200 M tinggal seratus aja lagi stresnya maka mulai hari-hari saya cuma mengingat-ingatkan saja dunia sementara saja akhirnya selama-lamanya DSIS ya terlagi Pak Ramdan sering kita menangis satu persatu teman kita kiri-kanan ini kemarin sholat udah hilang hilang dan tak kembali lagi dan suatu hari hari nanti kita semua pun akan tinggal cerita dulu masjid ini pernah ada ketuanya namanya Pak Haji Ramdan baik orangnya nanti Pak berita itu akan terucap setelah kita tak ada di dunia kadang-kadang kita suka menunda-nunda taubat ajal kita hadir mulai tak menunggu kita bertaubat angan-angan melewati batas umur berapa banyak kita lihat orang yang ingin ini ingin itu ingin begini ingin begitu ingin kesini berjuta rencana di benaknya tahu-tahu dia mati sebelum rencana itu terwujudkan Nabi pernah melukis Pak di tanah kota empat kemudian Nabi bikin garis kecil-kecil di pinggirnya kemudian garis panjang satu sama saya apa itu ya Rasulullah kota empat ini adalah kematian yang akan mengancam dari kiri-kiri kanan depan belakang kita kita ini rapuh Pak kulit kita ini bikin sakit ya kemudian kiri-kanan dari sekitar itu masalah yang akan datang terus berganti masalah kita terus ada sampai mati kita ada masalah kemudian garis yang panjang apa ah inilah angan-angan manusia yang selalu melewati batas umurnya maka sekarang saatnya hadir mulia kita ganti cara berfikir kita ya yang tadinya masih kagum lihat orang kaya Pak nah sekarang biasa aja biasa dalam pandangan orang beriman orang kaya tak lagi terlihat hebat raja-raja lagi tak lagi terlihat gagah perkasa orang beriman dan orang beriman ini calon raja di syurga ini calon ratu bidadari Insya Allah Pak ya ini harus ulang-ulang terus Pak kalau enggak nanti dunia lagi dunia pada duit masih banyak di kantong kita pun masih banyak tapi masih takut besok nggak makan-makan apa gitu besok dulu para sahabat tak bisa tidur kalau masih ada uang di kantongnya Rasulullah tak tenang hatinya sebelum ada beberapa keping dinar di bawah bantangnya belum diiserikahkan jadi sunnah Nabi Pak meninggalkan dunia tanpa satu peser pun warisan harta itu sunnah Nabi Umar bin Abdul Aziz ya waktu dia diangkat jadi khalifah dia panggil istri dia bilang wah istriku Allah telah berikan aku beban yang sangat berat nggak bisa dilewati dengan bersenang-senang hai 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 Mari kita berpikir saat kamu boleh ambil dua pilihan tetap mendampingiku menjadi istriku Hai atau kedua berpisah dengan Hai kalau kau masih tetap ingin jadi istriku aku tak mau berkumpul dengan semua perhiasan lepaskan semua cincin gelang kalung dan antingmu semua perhiasanmu serahkan ke baik betul malu Hai tapi kalau kamu tidak mau berpisah dengan perhiasan itu kamu boleh cari suami selain aku Hai mau nangis istri itu kalung pemberian ayahnya kalung berlian Hai dikatakan woi suamiku Apalah artinya benda-benda ditampang kau serahkan semua betul Hai ketika Umar Abdul Aziz menjadi khalifah cuma dua setengah tahun serigala dengan kambing makan satu tempat minum di satu telaga satu hari serigala menerkam kambingnya seorang wali Allah yang sedang berdikir langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi raja Hai Amir Mumin telah meninggal Hai kesolehan seorang pemimpin itu berefek kepada rakyatnya kepada kerajaan kepada darah yang dia pimpin maka penting kita menjadi pemimpin yang soleh kalau pemimpin yang hanya memperhatikan sembako Pak tak ada menandingin korun tak ada menandingin namruj namruj dalam kitab Bukhari diceritakan tak tidur sebelum seluruh rakyatnya tidur tak makan sebelum sebelum seluruh rakyatnya makan itu namruj kalau hanya itu dibanggah-banggahkan bahwa sembako bantuan bantuan ini kalah kita sama Firaun kemudian hasil-hasil Umar bin Abdul Aziz datang ganimah Hai kalau dia katakan serahkan ganimah ini kepada orang paling miskin di kerajaan ini maka dengan penuh adab pengawal yang mengatakan Tuhan minta maaf apa kami sudah sensus kami sudah data semua orang di kerajaan ini Tuhan dan kami tak temukan orang yang lebih miskin dari Tuhan nah ajib ya jadi kita sedang mencari pemimpin Pak yang tak suka lihat uang dia kalau di duit mual muntah nih nah kayak gitu cocok jadi presiden gubernur jangan dipilih para pencinta dunia itu akan merampas negara kita Indonesia negara terkaya di dunia semestinya Pak ada emas intan berlian gas apa yang tidak ada hutan Kalimantan saya berpulang orang di Kalimantan ikan yang luar biasa dari laut dari sungai garam hak kita laut terbesar dunia bisa impor garam Pak Hai untuk mengingat mestinya kita yang mensubsidi seluruh dunia dari Indonesia kok bisa-bisanya kita berhutang ribuan terlihat Hai kenapa karena sejak awal negara setelah salah dipegang oleh orang-orang yang mencintai dunia coba sarahkan ke wali-wali Allah Nah ada yang mau berhutang hutang riba itu Pak hutang riba itu berperang dengan Allah sekarang yang hutang riba bukan kita Pak negara kita berhutang riba Pak bayar bunga bank bunga hutang negara itu pakai hutang sekarang dulu perang dengan Amerika eh dulu perang dengan Belanda dengan Jepang dengan sekutu sekarang perang-perang sama Allah Hai maka berhenti lagi berriba-riba tuh Pak serius Hai ah maka sebelum wafatnya Umar bin Abdul Aziz nah dinasihati ulama ya amirul mu'minin sisakan sedikit hartamu untuk anak-anakmu jangan semua kau wakaf kamu impakkan di jalan Allah apa jawabannya kalau anak-anakku adalah anak yang soleh dan soleha cukuplah Allah dan Rasulnya mereka warisan jadi soleh yang dapat enggak sehingga dapat hari ini kita sibuk mengumpulkan harta apa yang dipikirkan rumah anakku mobil anakku sehingga kita akhirnya meninggalkan generasi-generasi yang pemalas generasi-generasi yang hidup dari harta bahkan belum kering kuburan orang tuanya anak sudah baku hantam baku bunuh memperebutkan tanah memperebutkan rumah mobil ada kasus disini siapa polisi cita sama saya ada kasus disini Pak di rumah kita dikatakan rumah kita dikatanya mobil diperbutkan akhir BPKB milik satu anak mobilnya pilih satu orang STK bisa terang mereka ambil klaim ini mobil saya ribut sampai bawa polisi Hai aku mau seperti itu apakah sekarang kalau ada tanah ada rumah yang tak terpakai yang belum dihibahkan kalau belum sekolah sebelum mati sudah selesai itu bagi-bagi jangan sampai kita mati belum selesai itu di sebelum mati ya nih karena kamu rumah coba kamu ini buat kemah cepat-cepat selesaikan sekarang kamu jangan-jangan hari ini hari terakhir kita Hai arah tanah sana berapa hektare jadikan masjid Hai seberapa yang ketemu orang di luar sini dia lari-lari kejar saya ini ada teman saya nih tiba-tiba depan hidayah mau wakaf tanahnya dua hektare di Lampung ini saya bilangin apa kasih ya Ustaz nih kemarin orang diniatkan modikasi sama alhamdulillah hijab udah meninggal sekarang mau kasih saudari saya bilang jangan kasih saya kasih nanti sama orang-orang masjid aja di kota wisata ada jenderal sugiarto mewakafkan tanahnya 4000 meter bermimpi-mimpi bolak-balik datang ke rumah saya berikan sertifikat saya bilang jangan ke saya saya lagi ketakutan juga sih nanti kalau ambil itu saya nggak bisa jalan-jalan akhirnya diserahkan ke temboro bang tapi kan sampah lain sama aja Pak saya pegang saya kasih orangnya sama aja pahalanya kita jangan mudah mau menerima amanah eh pegang-pegang uang orangnya mudah makanya saya bangun mesjid transfer ke mesjid yang ke saya nggak mau pegang karena harta yang halal akan dihisap yang harap akan diazap jadi jangan bangga punya banyak duit kita mesti bangga ketika uang tuh habis kita infakkan di jalan Allah berangkatin oleh haji umrah ini banyak marbot-marbot masjid banyak Hafiz-Hafiz Alquran belum pernah umrah cuman ketinggalan sehingga tanggal 30 September mu berangkat umrah dengan kami mudah-mudahan bapak-bapak bikin juga semua kita bawa satu orang orang buat satu orang kalau sepuluh orang umrah bayar satu orang Hafiz Quran 30 Jus kasihan mereka hari-hari baca Quran tapi apakah ziarahkan Rasulullah nah maka hadirin sekalian dirhamat Allah itulah kenyamatan hidup di dunia kebahagiaan orang beriman dengan amal-amal saleh saya pikir kebahagiaan ketika diberi ternyata kebahagiaan ketika memberi sayang warna di Kalimantan ada kolam ikan terus ada di ada keranjang tulisannya makanan ikan 2001 plastik saya beli 10 ambil kemudian saya kasih makan ikan uh berkumpul ikan makan pertanyaannya yang kenyang perut siapa Pak kita beli makanannya kasih ikan yang penyang perut saya perut ikan Pak perut ikan yang kenyang tapi yang senang siapa Pak itu pakai senang sampai saya tanya ini habis ada lagi makanan ikan yang lainnya jadi ternyata kebahagiaan itu membahagiakan kalau kita lihat orang tersenyum bahagia kita kasih makan Pak itulah kenyamatan hidup yang sesungguhnya maka berbagilah berbagi itu menerangkan hati sekarang banyak pesantren sedang dibangun Pak ada pembebasan lahan ada yang perbaikan toilet ini rumah kita di rumah Tafis sedang dibangun kalau ada uang-uang di bank disimpan apa yang simpan di bank mending antum simpan di banknya Allah nanti Allah kasih ATM kok kalau kita nabuk sama Allah Pak tetap dikasih ATM apa ATM nya Allah tempat meminta kes itu Pak kapan kita perlu Allah kembalikan berkali-kali lipat ya juga masjidnya saya bangun di Palembang bahwa Pak yang malu-malu ingin ikut satu halaman silahkan saya terima kasih kepada beberapa orang jamaah yang sudah ikut support sekarang sudah terkumpul 427 halaman ya tadi pagi telepon sama Pak Jendral ada teman beliau kemudian saya kirim foto sama Pak Jendral ke teman beliau donasi dua halaman Alhamdulillah berkah ya kita jadi makanan kebaikan saja kita suruh sedekah bang dia sedekah kita dapat pahalanya 100% 100% Coba semua sahabat semua jamaah Subhanallah Coba ucapkan Subhanallah semua dapat satu pohon di syurga dari Suleman dapat berapa kalau ada 100 orang dapat 100 pohon coba coba sekali lagi Pak Subhanallah Pak Tony dapat berapa dua pohon jadi Suleman 200 Hai sekali lagi ya Subhanallah baru dapat tiga saya dapat berapa 300 maka jadilah makelar makelar kebaikan jadilah perantara-perantara kebaikan kita akan dapat royalti pahala 100% semoga bisa dipahami Subhanallah yaади Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!